Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, kali ini kita akan mempelajari operasi hitung bilangan bulat mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan bulat Yang pertama, perkalian pada bilangan bulat Untuk menyelesaikan operasi hitung perkalian pada bilangan bulat kalian dapat memperhatikan aturan yang tersedia pada tabel berikut Pada tabel berikut diberikan aturan apabila suatu bilangan bernilai positif Jika dikalikan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif Apabila bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat negatif Yang ketiga, apabila bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif hasilnya adalah bilangan bulat negatif Yang terakhir, apabila bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut 2 dikali 6 sama dengan 12 Kita tahu 2 di sini merupakan bilangan bulat positif Lalu 6 merupakan bilangan bulat positif Kita lihat pada aturan yang pertama, apabila bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif Maka hasilnya bilangan bulat positif Yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12 12 termasuk bilangan bulat positif Contoh yang kedua, 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6 2 di sini termasuk bilangan bulat positif Dikali negatif 3 3 di sini bernilai negatif Positif dikali negatif hasilnya negatif Maka 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6 Contoh yang ketiga, negatif 2 dikali 4 hasilnya negatif 8 2 bernilai negatif Lalu dikalikan 4 bernilai positif Negatif dikali positif hasilnya negatif 2 dikali 4 hasilnya 8 Maka negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8 Contoh yang keempat Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4 2 bernilai negatif dikali dengan negatif 2 Maka hasilnya bilangan bulat positif Yaitu 4 Selanjutnya, pembagian pada bilangan bulat Untuk menyelesaikan operasi hitung pada pembagian bilangan bulat Juga memiliki aturan yang sama Perhatikan tabel berikut Bilangan bulat positif Bilangan bulat positif apabila dibagi dengan bilangan bulat positif Menghasilkan bilangan bulat positif Aturan yang kedua, apabila bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif Menghasilkan bilangan bulat negatif Apabila bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif hasilnya bilangan bulat negatif Aturan yang terakhir, apabila bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut 10 dibagi 2, hasilnya 5 10 di sini termasuk bilangan bulat positif 2 termasuk bilangan bulat positif Melihat aturan yang pertama, apabila bilangan positif dibagi dengan bilangan positif Hasilnya bilangan positif, yaitu 5 Contoh yang kedua, 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4 8 termasuk bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 2 Positif dibagi negatif, hasilnya negatif 8 dibagi 2, hasilnya 4 Maka, 8 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 4 Contoh yang ketiga, negatif 6 dibagi 3, hasilnya negatif 2 6 bernilai negatif dibagi dengan 3, bernilai positif Negatif dibagi positif, hasilnya negatif Negatif 2 Contoh yang terakhir, negatif 24 dibagi negatif 3, sama dengan 8 24 bernilai negatif, dibagi dengan 3, bernilai negatif Negatif dibagi negatif, hasilnya positif Maka, negatif 24 dibagi negatif 3, hasilnya positif 8 Untuk latihan soal, mari kita kerjakan bersama-sama Dimulai dari soal yang pertama, negatif 7 dikali negatif 3 7 bernilai negatif dikali dengan 3 yang bernilai negatif Ingat, negatif dikali negatif, hasilnya positif 7 dikali dengan 3, hasilnya 21 Maka, negatif 7 dikali negatif 3, hasilnya positif 21 Soal yang kedua, 32 dibagi negatif 8, 32 bernilai positif, lalu dibagi 8, yang bernilai negatif Ingat, positif dibagi negatif, hasilnya negatif 32 dibagi 8, hasilnya 4 Maka, 32 dibagi negatif 8, hasilnya negatif 4 Contoh yang ketiga, 15 dibagi negatif 3 15 bernilai positif, dibagi dengan 3, yang bernilai negatif Positif dibagi negatif, hasilnya negatif 15 dibagi 3, hasilnya 5 Maka, 15 dibagi negatif 3, adalah negatif 5 Sekian pembelajaran kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh